1066 pakai Canon temen-temen mantep banget powernya 1055 mantep sekali keluarnya sangat memuaskan jadi ini cocok sekali buat big game cocok sekali buat berburu longreng jarak 50-60 meter lebih nanti kita jelaskan tentang spek-speknya pokoknya oke biar kalian tambah semangat nanti kita ada undian giveaway lagi ya teman-teman komennya diawali dengan ingat senapan angin ingat CVS order dan juga ditambahin komen terbaikmu oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satu upi salam judar dari CVS order toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS order berjumpulnya di Indonesia Rizky Jambulah admin 1 dan juga admin 3 di CVS order oke teman-teman di video kali ini kita rekomendasikan ada dua unit senapan angin yang harganya cukup 3 jutaan tapi ini cocok sekali buat big game buat small game juga cocok sekali yaitu ada dua unit Fx Barakuda sama Fx Yumeja ya teman-teman ini dia dua rekomendasi dari saya ya teman-teman ada Fx Yumeja sama Fx Barakuda X ini bedanya di segi apa dan juga harganya apakah membedakan nah itu disimak nanti dengan baik-baik ya teman-teman sebelum kita bahas tentang spek-speknya kita simak dulu video kita buat test fps ya teman-teman alias test powernya ya ini kita buat test powernya soalnya udah ada video sebelum ini ada tes akurasinya ya teman-teman apalagi yang efek Barakuda ini efek Barakuda ini juga udah dipakai oleh Senipersumatra ya teman-teman jadi buat berburu kalian bisa nonton di channel Senipersumatra ya teman-teman nah itu ada video berburu dia pakai efek Barakuda X ya teman-teman jadi kita mau test fpsnya saja untuk kedua unit ini langsung saja kita simak videonya berikut ini oke teman-teman kita hidupkan dulu ya kameranya ya kelupaan nah ini kita mau tes fps kedua unit dari efek Yumaja sama efek Barakuda kalau tes akurasi di video sebelum ini ada dari efek Yumaja efek Barakuda ada apalagi efek Barakuda ini dipakai Super Sumatra pasti kalian simak juga ada video waktu berburu ya jadi mantap sekali sekarang sesuai request oleh teman-teman tes fps yang bocap kayu kita mulai dari efek Yumaja sama efek Barakuda ya teman-teman nah ini perbandingan tes fps ya teman-teman kita simak yang dari efek Yumaja dulu ini pelurunya pakai peluru Hercules ya teman-teman kita coba dulu pakai Hercules ini di angin 2300 oke coba 860 fps ini hampir full power ya teman-teman ya emang ini buat long rank ya untuk fps agak terlalu tinggi ya teman-teman buat dewan-dewaan burung 857 sangat stabil di angka 800 sudah coba kita pakai peluru yang agak endreng kanon ya teman-teman 964 coba kita sekali lagi pakai Canon 961 sangat stabil pakai Hercules di angka 800 apalagi ini bukan pakai Regul lebih lumayan stabil ya teman-teman kalau pakai Canon dia keluarnya 961 900-an ya teman-teman coba kita pakai yang Barakuda Oke Barakuda juga cocoknya Hercules wuish powernya mantep 960 teman-teman mantep sekali coba lagi berarti 958 mantep banget coba sekali lagi pakai Hercules hati-hati ya teman-teman ada waktu masang peluru jangan sampai kebalik ini 950 950 coba kita kasih Canon 1066 pakai Canon teman-teman mantep banget powernya dari bareng 1055 mantep sekali keluarnya sangat memuaskan jadi ini cocok sekali buat big game cocok sekali buat berburu longreng jarak 50-60 meter lebih nanti kita jelaskan tentang spek-speknya pokoknya oke terimakasih itu dia sedikit fps kita tes dari efek Barakuda sama efek Yumeja ini oke terimakasih kita lanjut bahas tentang spek-speknya berikut ini check it out oke tadi mantep sekali tes fps dari kedua unit ini memang dimenangkan oleh efek Barakuda X ya teman-teman jadi powernya ini memang mantep ruang ledaknya memang kelihatan lebih besar dari efek Yumeja ya teman-teman nah ini dia unitnya efek Barakuda X ini jadi jambernya memang kelihatan agak lebih besar dari efek Yumeja jadi ruang ledaknya ini memang agak lebih besar efek Barakuda X ini ya teman-teman powernya bisa tembus pakai Hercules 900-an rata-rata tadi ya teman-teman jadi buat big game sudah mantep sekali ya teman-teman nah apalagi pelurunya ini cocoknya pakai Hercules untuk fps bisa tembus seperti itu buat babi kena area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman jadi pokoknya kalau ada babi usahakan kenakan area fatalnya area kepala atau area intimnya pasti dia akan tumbang juga meskipun ini efek Barakuda menggunakan kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman apalagi powernya tadi wah mantep sekali ya teman-teman untuk larasnya teman-teman untuk larasnya ini dia menggunakan laras pilihan dari CVS outdoor panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman kalau sebagus apapun senapanmu tapi kalau tidak pernah memegang senapan angin skill anda kurang ya pasti akurasinya juga amuradul ya teman-teman nah usahakan pada waktu ngetes nah kalian usahakan kalau ada punya ragum ya teman-teman kalau ada punya ragum yang bisa ngunci senapan biar gak bergerak-gerak dulu ya teman-teman untuk nyantar teleskop atau punya alat yang biasanya saya pakai buat review nah itu juga bisa ya teman-teman yang penting senapannya memang benar-benar dia gak bergerak-gerak dulu biar akurasinya kelihatan terlebih dahulu ya teman-teman tapi kalau teman-teman yang sudah biasa pakai senapan angin juga udah handle ya pasti juga tahu akurasinya untuk jarak sekian ada di berapa dot di berapa dot nah itu pasti udah tahu yang udah biasa pakai unit senapan angin tapi kalau yang masih pemula ya usahakan kalian punya yang buat ngunci senapan dulu setel teleskopnya nah itu biar kelihatan akurasinya kalau buat berburu jarak ke atasnya nah itu akan kelihatan lebih gampang ya kurang ke bawah atau kurang ke atasnya nah itu lebih gampang seperti itu ya teman-teman usahakan pada waktu nyantar teleskop bener-bener senapan kalian gak bergerak-gerak oke seperti itu kalian juga harus bisa melihat anginnya itu berapa kemana rahnya dan juga angin itu besar atau kecil ya nah itu juga harus tahu juga ya teman-teman seperti itu oke untuk larasnya dia menggunakan laras pilihan laras spesial dari CV asodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm untuk peluru yang cocok ini pakenya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman untuk kaliber disini kaliber 4,5 mm semuanya gak ada yang lebih dari 4,5 mm untuk larasnya dia menggunakan bahan baja pakai od13 alur 12 ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali nah ini banyak pakai bahan baja untuk perawatan laras ya teman-teman ini yang paling penting perawatan laras kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman kalau udah cocoknya Hercules Hercules terus jangan digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya oke seperti itu perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman itu biar dalaman larasnya biar bersih lagi akurat belakangnya bisa membaik lagi soalnya bekas-bekas peluru pasti juga akan nempel di alurnya jadi bisa mengakibatkan dia alurnya agak stabil lagi mengakibatkan nyaca biasanya pembersihan pakai minyak goreng atau oli pokoknya yang penting biar dia agak membuat karat ya teman-teman pakai minyak goreng atau oli nah itu bisa sekali oke seperti itu ya teman-teman Nah untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500cc tabung Venom ya teman-teman tabung bocap tabung 500cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI mantap sekali ya teman-teman teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit setelan paling irit ya buah jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman Nah itu bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau kurang irit lagi setelan power udah ambil mentok kurang irit lagi ya teman-teman Nah itu cara yang paling jitu biasanya dipotong pernya ya teman-teman tapi memang powernya ya tidak keras ya teman-teman ya setelan paling irit ya memang powernya tidak keras seperti itu ya teman-teman biasanya pada dipotong pernya oke seperti itu nah ini tabungnya menggunakan tabung Venom import dari China oke udah ada namanya Barakuda X oke namanya Barakuda X tapi pelurunya yang cocok pakainya Hercules bukan pakai Barakuda oke seperti itu ya teman-teman nah ini untuk perawatan tabungnya yang paling utama kalian isinya di amannya saja 2700-2800 PSI maksimal ya memang di 3000 PSI tapi lebih amannya kita isi di 2700-2800 PSI oke seperti itu ya teman-teman Nah untuk perawatan kedua kalian bisa habis menembak ya teman-teman nah itu di sisakan minimal angin ada di 1500 PSI atau di 1000 PSI jangan sampai nol ya teman-teman kalau sampai nol nanti kalian isinya agak repot sendiri oke seperti itu untuk chambernya dia menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih daleman baja atau dural nah ini memang kelihatan lebih besar untuk chambernya ya teman-teman yang membedakan dari segi laras dan juga chamber untuk dari FX UMAJA tapi powernya memang menang FX Barakuda X ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya ini lagi ada promo ramah dan sale ini ya teman-teman harganya kalau beli unitnya aja cukup 3.400.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tas mengganjin perdam sama STKS dan juga udah free ongkir kecuali tiga wilayah saja Papua NTT sama Maluku ya teman-teman untuk tiga wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi ongkirnya harganya cukup tiga juta empat ratus ribu rupiah saja kalau beli paket full set ya teman-teman beli paket full set harganya cukup menjadi empat juta dua ratus ribu rupiah saja kalian dapat taban bonus pompa HMS 4.000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kali yang cocok dan juga free ongkir hanya kecuali tiga wilayah tadi Papua NTT sama Maluku ya teman-teman tiga wilayah tersebut nanti dapat subsidi di ongkirnya oke siapa cepat dia yang dapat promo ini hanya berlaku sampai bulan ramadhan selesai oke terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang ini efek yu meja ya membedakan dari efek barakuda tadi dari segi larasnya emang larasnya agak lebih mantep yu meja ya teman-teman tapi dari segi power mantepnya barakuda X ya teman-teman ya laras yu meja pasti kalian udah tahu sendiri laras yu meja itu bagaimana akurasinya juga oke sekali ya teman-teman nah ini efek yu meja dia menggunakan laras yu meja panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk peluru yang cocok juga sama menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman ini pelurunya cocoknya juga sama menggunakan peluru Hercules oke mantep sekali ya teman-teman untuk perawatan larasnya juga sama seperti tadi kalian jangan dikotak ganti untuk pelurunya kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus jangan dikotak ganti pakai peluru-peluru lainnya oke seperti itu ya teman-teman untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama lainnya ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya untuk setelan paling irit ya buat jarak 10 meter 15 meter saja ya seperti itu ya teman-teman nah ini tabungnya juga import dari China tabung Venom oke mantep sekali ya teman-teman untuk chambernya juga sama chambernya menggunakan chamber monoled dari band Dural seri 6 pembuatan semisensi dalemannya masih daleman baja ya teman-teman mantep banget nah ini memang ruang ledaknya emang agak lebih besar FX para kuda ya teman-teman untuk ketebalan chamber juga agak lebih tebal FX para kudanya oke seperti itu ya teman-teman untuk popornya ini banyak dari kayu mahoni ya teman-teman ada popor yang warna putih ada yang warna hitam oke untuk tergernya dia menggunakan trigger match udah ada safety trigger nya juga oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya sama harganya beli unitnya aja cukup Rp3.400.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sandang gantung peluru-peluru tes mengganjin perdam sama SDKS ya teman-teman nah udah free ongkir juga kecuali tiga wilayah tadi Papua NTT sama Maluku ya teman-teman kalau beli paket full set ini cukup menjadi Rp4.200.000 rupiah saja udah dapat tambahan bonus pompa HMS 4000 PSI teleskop gama ukuran 39x40 free peluru satu kali yang cocok dan juga free ongkir ya teman-teman free ongkir kecuali tiga wilayah tadi hanya Papua NTT sama Maluku yang belum free ongkir tapi dapat subsidi diongkirnya oke kalau beli unitnya aja cukup Rp3.400.000 rupiah saja kalau beli paket full set cukup menjadi Rp4.200.000 rupiah saja oke buruan ya teman-teman promo innya ini hanya berlaku sampai bulan ramadhan selesai oke Alhamdulillah kita udah dapat satu minggu puasanya oke terima kasih sekian itu saja oke teman-teman itu dia perbandingan spek dari FFG maja dan juga efek para kuda X ini ya teman-teman nah untuk kedua unit ini dari segi pembedaannya yaitu dari larasnya memang akan lebih bagus efek bergimba aja kalau dari segi power kalau kalian memang buat berburu-buru big game ya teman-teman nah itu cocoknya pakai para kuda X ya teman-teman sama-sama bisa buat big game tapi memang agak lebih mantep yang efek para kuda X ini harganya sama kalian cocoknya yang mana nanti langsung hubungi saya di nomor WA yang ada di bawah ini ya teman-teman pembayaran bisa jauh dari tempat bisa juga transfer langsung lunas yang untuk tiga wilayah tadi Papua NTT sama Maluku ya teman-teman kalau mau order memang harus di DP dulu kalau mau CUD ya teman-teman bisa juga transfer langsung lunas pun juga bisa soalnya emang kebanyakan dari tiga wilayah tadi ya temen-temen kalau order ya emang barangnya sering nggak diambil makanya kita mengantisipasi ya teman-teman memang harus ada DP minimal 300 ribu rupiah oke seperti itu terima kasih yang kalian sudah menyimak video ini pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian tambah semangat nanti kita ada undian giveaway lagi ya teman-teman komennya diawali dengan ingat senapan angin ingat CVS order dan juga ditambahin komen terbaikmu oke terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam setopi salam sedor dari CVS order toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS order selamat menikmati selamat menikmati